Nah saat dia lagi ngerapiin rambut itu disitulah mas babak itu ngeliat Di belakangnya mas babak itu ada satu sosok pocong Dia itu nengok begini ngelongok Langsung disitu kejar lagi si mas babaknya Wah kata kasar itu katanya keluar semua waktu Wasulah apalah mohon maaf ya itu keluar semuanya mas rudinya Cerita kali ini datang dari mas Baikuni Biasa dipanggil mas babak Nah mas babak ini pernah punya satu pengalaman Sewaktu dia berkunjung ke salah satu rumah temannya Ke rumah salah satu temannya lebih tepatnya seperti itu Dan lokasi rumah kawannya tersebut itu berdekatan dengan lokasi pembuangan sampah Pembuangan sampah yang cukup menggunung tapi bukan di bantar gebang sana ya bukan Ini masih di daerah Jawa Tengah lah seperti itu Kayak tempat pembuangan sampah sementara Memang lumayan cukup banyak disana dan baunya itu lumayan cukup lah Lumayan cukup bikin bahagia waktu itu kata mas babak Dia berkunjung kesana Awalnya sebenarnya sewaktu baru sampai di lokasi tersebut Ya pasti mengalami yang namanya itu tadi ya Gangguan nafas gitu ya maksudnya tuh gak enak baunya tuh Karena gak terbiasa Nah mas babak sendiri tuh beda kota Waktu itu sama temannya Dia tuh berkunjung kesana Karena gak tau Ngeyel dari awal mas babak Pokoknya aku mau main ke rumahmu aku mau main ke rumahku Nah temannya itu udah menolak dengan halus Mbak rumahku tuh gak enak Kamu kalau main kesini serius Mendingan kamu nginep di hotel aja Gak apa-apa tak temenin di hotel atau dimanalah Kata temannya tersebut Jangan nginep di rumahku Lah kata si mas babaknya Lah ngapain juga aku kesitu nginep di hotel aku ya Pengen nginep di rumahmu Nah temannya itu gak ngebuka Kalau rumahnya tadi deket sama itu tadi Tempat sampah Gak ngebuka sama sekali Cuman kayak gitu aja Tapi rumahku tuh kecil Rumahku tuh kotor Dan takutnya kamu gak betah Takutnya kamu nanti gak nyaman disini Kayak gitu Ya namanya mas babak temen gitu Alah ini kamu cuman ngerendah doang Mikirnya tuh cuman seperti itu Udah pokoknya aku mau main kesana Apapun yang terjadi Pokoknya aku mau main disitu gitu Betah gak betah tak betah-betahin Aku mau beberapa hari disanalah Dua atau tiga hari Kata mas babak Temannya pun gak bisa berkata-kata lagi Ya sudah terserah kamu bak Tapi resiko ditanggung sendiri ya katanya Siap kata si mas babak Tetep temannya tuh ngingetin lagi bak Oh ya menjelang hari H gitu ya Menjelang hari H mas babak itu mau berangkat Mau berangkat dari rumahnya Mau datang kesana Itu temannya tuh ngingetin lagi bak Beneran deh nanti kamu mendingan Booking hotel deh Kalau gak Tak cariin disini aku yang bayarin Kata temennya sampai kayak gitunya Udah udah gak usah Gak usah beneran gak usah Yaudah aku gak jadi kesana Kata mas babak Oh ya wis lah Mendingan aku aja yang ke tempatmu bak Oke mas babak pun sempet jawab kesitu Tapi Dia itu sebenarnya Tetap berangkat ya Dia jalan Apa namanya Waktu itu naik bus Temannya itu nge-WA gitu ya Bak Ini enaknya aku ke rumahmu kapan ya Kayak gitu Itu gak dibalesin sama mas babak Karena dia tertidur Nah Mas babak itu baru ngabarin Setelah dia turun Atau sampai di terminal disana Langsung difotoin Terminalnya jetrak gitu kan Dikirim ke temennya Kata temennya tuh kaget Wah parah kamu Tak kirain gak jadi kesini Yaudah bentar lagi Bentar lagi tunggu disitu Tak jemput kata temennya Akhirnya gak lama setelah itu Sekitar 15 menit Temannya pun nyampe disana ketemu Temannya itu Anggap aja namanya Rudy gitu aja Yang gampang biar gak lupa-lupa nama ya Nah si Rudy itu Mukanya tuh gak enak Bak Beneran loh bak Dia tuh sampai duduk dulu gitu di trotoar ya Gak mau langsung jalan Karena itu Ngomong Bak beneran deh bak Aku tuh malu kamu ke rumahku katanya Mas babanya Apaan sih kamu kayak gitu Gak usah lah Gak usah Pakai kayak gitu Kayak gitu Ayo yuk buruan ke rumahmu Bak beneran bak Pikirin lagi bak Nyari hotel aja yuk bak yuk Nyari hotel Tak cariin tak bayarin Bist kata temen Gak 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 Aku mau ke rumahmu Aku mau ketemu orang tuamu Aku mau ketemu keluargamu Kayak gitulah Pokoknya aku mau disana Aku mau nginep di rumahmu Kata si mas babak Maksa kayak gitu Temennya pun dengan berat hati Akhirnya dia pun menyerah Ya wis lah Resiko ditanggung sendiri ya bak ya Iya 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 tenang aja Mas babak pun akhirnya ikut naik Ya kurang lebih sekitar 15 menit kemudian lagi Sampailah mas babak di depan Atau di gerbang sebuah kampung Kampung yang cukup padat Cukup ramai disitu Deket sama pasar juga Ngelewatin pasar Mas babak itu udah nyium disana Bau sampahnya enak juga gitu Tapi pasarnya mana ya sampahnya gitu Itu mas babak udah celingukan nyari-nyari Tapi gak ngeliat gunungan sampah disana Eh masuk ke area kampungnya si mas Rudy tadi Disitulah baunya itu makin menyengat Dalam hatinya mas babak Asem mungkin ini kali ya yang dimaksud sama Rudy Aku gak bakalan nyaman disini Terus kenapa dia itu ngerasa agak sedikit keberatan Aku main ke rumahnya Sampailah di terasnya disitu Rumahnya itu bersih Lingkungannya juga lumayan bersih Standar lah kampung-kampung Di area padat penduduk Begitu ya standar kayak gitu Mas babak pun turun disana Si mas Rudynya Gimana bak mau di hotel aja tuh gimana Mas babaknya gengsi dong waktu itu Enggak-enggak aku disini aja Mas Rudynya disana itu udah cengar-cengir Ya wis mau tahan berapa lama Kata si mas Rudynya Bentar ya bak tunggu disini dulu Iya-iya-iya Mas babak pun nunggu di teras disitu Baunya itu aduh gak terbiasa ya sebenarnya Baunya itu bikin pusing Bagi mas babak karena gak terbiasa Warga sih itu udah terbiasa Mas Rudy pun masuk kesana Orang tuanya pun keluar Oh babak ini temannya Rudy ya Iya-iya saya babak temannya Rudy Salaman gitu salim dulu segala macem Wah mas disini tuh kayak gini mas Baunya itu gak enak Katanya begitu nyamuknya juga banyak Katanya mau nginep disini ya mas ya Rumahnya mas Rudy itu ternyata gak kecil-kecil banget Ya rumah pada umumnya Layak huni banget lah Termasuk bersih juga Dilihat dari area terasnya disitu itu Tampak terawat bersih juga Mungkin ya belakangan alasannya diketahui Kita gak mau kotor disini Soalnya apa? Nyamuk itu udah banyak Kalau kita kotor kita berantakan segala macem Nyamuknya ya mungkin bakalan lebih banyak lagi Bapak sama ibunya tuh nemenin mas babak disana Yang ngomongin masalah itu tadi Disini tuh baunya begini mas babak pun bahasa-bahasi Alah pak bu kayak gini tuh udah biasa di tempat saya juga Adalah area begini Pura-pura gitu ya Akhirnya apa gak lama setelah itu mas Rudy pun keluar Bak sini bak masuk aja di dalam Oh yaudah bapak sama ibu permisi ya Akhirnya bapak sama ibunya masuk Siapa mas babaknya pun duduk di ruang tamu sana Kamu berangkat dari sana jam berapa bak? Cerita-cerita masalah perjalanan tadilah gimana Nah bak gimana Jadi kenapa aku gak nyaranin Kamu main kesini Sekarang mungkin kamu udah tau kali Mas babak pun tetep jaga gengsi Gak apa-apa kata mas babak Tahanlah bau kayak gini Paling ntar sejam dua jam hidungku udah terbiasa juga Yaudah aku udah bisa menikmati disini Ini kamu welcome dah Kata si mas babaknya Wah bak aku itu welcome banget Sebenernya siapapun mau main kesini tuh silahkan Masalahnya itu adalah Karena baunya itu Takutnya kamu gak nyaman atau gimana Udah-udah santai-santai Yaudah yuk naik ke kamarku kata mas Rudy Taruh barang-barangmu dulu Terus kamu udah makan belum Belum aku belum makan Yaudah kita nyari makan dulu yuk Di belakang belum selesai Kata si mas Rudy Ayo-ayo-ayo Akhirnya apa barangnya ditaruh disana Mas babak sama mas Rudy pun Jalan lagi keluar Nyari makan setelah selesai Mereka pun balik lagi Ke rumah sana Nyium bau kayak gitu lagi Perasaan tadi di luaran sana itu Baunya itu udah mulai hilang gitu Masuk kesini Bau kayak gini lagi Disitu mas babak pun mulai berpikir Ini kalau bau kayak gini Aku tahan berapa hari ya Aku rencananya Ruth aku menghidap disini Dua atau tiga hari Ruth katanya Aku bisa bertahan Sampai besok gak ya Gitu pikirnya mas babak Dan ternyata bisa bertahan Hari pertama dilalui Dan mulai terbiasa Mas babak dengan bau tersebut Udah mulai nyaman lah Nah Di hari keduanya Mas babak itu udah mulai ngobrol-ngobrol Sama si mas Rudy tadi Ruth ini sebenarnya Baunya itu dari mana sih Ruth Kok kayaknya Gak jauh dari sini ya Ruth ya Ya gak terlalu jauh sih Itu di belakang sana Ruth Lihat yu Ruth Lihat yu Ngajakin si mas babak Ngelihat ke tempat Membuangan sampah tadi ya Mas Rudy pun mau Jalanlah dia Lewat pintu belakang Jadi di belakangnya Siapa rumahnya mas Rudy Itu masih ada kebun sebenarnya Nah di belakang kebun sana Mungkin jaraknya itu sekitar 50 meter Itu ada beberapa gunungan sampah Disana belum diangkut Disitu udah mulai kelihatan Mas Rudy Eh mas babak itu dong Oh itu ya Ruth ya Iya itu Baunya dari sana Kalau anginnya pas lagi kesini Ini kan musim kemarau gitu Jadi ya anginnya kan utara selatan Biasanya kata mas Rudy Itu suka kita dapet jatah bau gitu Kalau musim penghujan sih biasanya anginnya kesana kemari Enggak kesini Itu enggak terlalu bau Kata si mas Rudy Menjelaskan seperti itu Oh mas babak pun mengerti Ruth kesana yu Ruth Ngedeket yu Ruth Ngedeket Mereka berduapun kesana Tapi enggak terlalu deket waktu itu Wah ini Keren juga ya Sampah ternyata sampai sebanyak ini Udahlah aku udah enggak kuat baunya Kata si mas babak Mundur lagi mereka Menjalani kehidupan Sebagai tamu disitu Dengan senormal normalnya Diusahakan senormal normalnya Meskipun Saat makan gitu Sebenarnya Agak kebayang gitu Ini bau kayak gini itu Identik dengan lalat Tapi dirumahnya mas Rudy Yang enggak ada lalat Itu cuma kayak pikirannya mas babak doang Agak sedikit enggan Tapi enggak laku Udah lapar Akhirnya dimakan juga Sama mas babak Normal semuanya Sampai akhirnya Malam harinya Rut Aku pengen jalan-jalan kesana Iseng kata si mas babak ya Ngapain kesitu Ya enggak aku penasaran aja Di sana itu ada apaan sih Di belakang sana gitu Kalau malam Ya enggak ada apa-apa Paling ada beberapa itu Kayak pemulung atau apa Memang mereka tuh Ya nyari sesuatu lah Yang masih bisa dimanfaatkan Mas babak tetap kekeh Ayo main kesana Rut main kesana Rut main kesana Akhirnya main lah sih Mas babak Dianterin sama mas rubi Lebih dekat lagi Dari saat siang hari Yang mereka nengokin Kesana makin dekat Makin dekat Mas rudinya sendiri tuh Sebenarnya udah keberatan gitu ya Agak bete juga Waktu ini Bak jangan lama-lama lah Disini enggak Enggak bentar Bentar Aku udah mulai Menyukai baunya Kata mas babak Enggak tau ya mas babak Kenapa Waktu itu Dia itu penasaran Kayak karena pengen ngeliat Lebih dekat aja Setinggi apa sih Sebener sebanyak apa Dan gundukan ini Itu isinya apa Isinya ternyata Pas didekatin Kesitu kan Bawa senter Itu cuman gunungan sampah Bawahnya itu juga Basah Basah gitu Sampai mas rudinya Sampai mas rudinya Itu bilang Bak nanti cuci kaki dulu Itu beneran Nanti sendalmu itu bau Ya siap Tenang aja Itu becek-becekan Didatengin sama mas babak Mas rudinya tuh Masih berdirinya Agak lumayan cukup jauh ya Mas babak malah Keliling-keliling Itu tadi Tempat sampah tadi Sambil ditutupin Begini Gak tau dia itu Nyari apa Dan disana Mas babak itu Ketemu dengan Beberapa pemulung Yang memang bener lagi Osrek Osrek Oh ternyata ini ya Bang nyari apa Kata si Mas nyari apa Ini mas nyari Ya macem-macem Ada botol Ada apalah Yang kira-kira bisa Diambil disini Kadang juga ada Sesuatu yang Barang elektronik Kebuang itu Masuk kesini tuh Ada loh mas Pernah katanya Kayak gitu Oh ya wis Ya cuman ngobrol-ngobrol Sebentar setelah itu Mas babak pun Balik lagi Ruth balik Ruth balik Ruth Mereka pun balik lagi Ke rumah sana Ngobrol-ngobrol disitu Mas Rudy itu Tiba-tiba Begini loh Ngeliatin mas babak gitu Kayak kaget Ruth kenapa kamu Ruth Endah Endah Mas Rudy Nunduk Dia pun bangun Manggil orang tuanya Nah waktu itu Mereka kan lagi di kamar Pintu kan dibuka Begitu Si mas babaknya lagi Duduk mainan hp Ngecek hp Bapak sama ibunya tuh Nyamperin kesana Kayak ngeliat Mas babak itu Aneh Wah 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 Bapaknya tuh Bilangnya begitu Mas babak kan Bingung Kenapa ya pak Ada apa ya pak Nanya Endah 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 Tapi Mas babak disana tuh Merasa kayak Ada sesuatu yang Disembunyikan oleh Bapaknya Mas Rudy Jadi seolah-olah Bapaknya mas Rudy tuh Sama Ngeliatnya tuh Kaget ke mas babak Kayak ngeliat Ada sesuatunya Atau apa Gitu kan Perasaan Liat-liat semuanya normal Aku tadi gak megang apa-apa Aku cuman Ya sendalku aja Yang kotor Ya sudah Setelah itu Malam itu pun Mas babak coba Nanyain mas Rudy Saat bapaknya Udah pergi ya Dari ruangan itu Mas Rudy kan balik lagi Ruth Kenapa sih Ruth Ada apa Enggak 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 ada apa-apa Dan ditanya seperti itu Biasanya kan Mas Rudy saat ngobrol Itu ngeliat gitu ya Arahnya tuh ngeliat mata Atau Pokoknya ngeliatnya Ke arahnya mas babak Kali ini tuh Enggak Mas Rudy tuh Buang muka terus Pokoknya Ruth Kenapa sih Ruth Nyampe dimarahin sama si Mas babak tadi Ruth Kenapa sih Ruth Kenapa kamu gak Mau ngeliat kesini Ngobrol tuh kesini Ngobrol kesini Jangan disitu Ngambek bete Gak suka ya Didatengin kesini Oke Besok aku tak pulang Kata si mas babak Bah gak kayak gitu Bah gak kayak gitu Lah terus apaan Entar aja tuh Entar aja tuh Entar aja Kata si mas Rudy nya Ya udah Bah istirahat dulu Istirahat Udah istirahat Kamu tidur disini Aku tidur disana Kata si mas Rudy nya Enggak disini aja Ruth Enggak Enggak Kayak gitu Mas Rudy nya tuh Kayak enggan gitu ya Disitu Akhirnya mas Rudy pun keluar Mas babak tidur disitu Nah saat tidur Mas babak itu Dari tadi Nyium bau Apa namanya Bau sampah gitu Kali ini kan kamar Udah ditutup Baunya itu Udah gak terlalu Ini banget Udah gak terlalu Santer banget Dan baunya kali ini Berubah Jadi banyu Eh baunya wangi Jadi bau wangi Mas babak pun mikir Ini bau wangi Bau wangi apaan ya Dia pun buka parfumnya Memastikan Bukan beda sama parfumku Si yang ada disitu Punyanya si mas Rudy juga Dicium-cium gitu Bukan baunya kok Bau wangi seperti ini Udah tidur lah Mas babak pun akhirnya tertidur Nah di tengah tidurnya itu Mas babak itu kebangun Lagi tidur melek Begini Kelap-kelip Kelap-kelip gitu Miring Apa namanya Matanya tuh Kelap-kelip Gak ada apa-apa Di depannya Dia miringnya tuh Ngaduk ke arah tembok Kelap-kelip Gak ada apa-apa Sampai dia merem sejenak Bau wangi itu Keluar lagi Saat mas babak melek Itu di depannya Pas Muka Ini apa ya Kok hitam Meleleh Baru Setelah di samping-sampingnya Itu ada putih-putihnya Dilihat ke atasnya Ini ada bonggolannya Gitu Kayak ada iketannya Disitu mas babak baru Astagfirullahaladzim Itu adalah pocong Kok Ya kayak gitu lah Mas babak itu langsung Bangun Dia ngelihat di atas kasur Ya si pocong itu tuh Masih tidur begini Tidur miring Gerak-gerak dikit gitu Kayak orang Kayak mau bangun Tapi gak bisa Kata mas babak itu Seperti Dia tuh langsung lari Ke depan Mas rudinya pun Jadi kebangun Lagi tidur di ruang tengah Bak kenapa Bak kenapa Bak Rudi kamar ada pocong Rudi kamar ada pocong Bud Udah-udah sini Sini-sini Kata si mas rudinya Tenang dulu Tenang dulu Bapaknya mas rudinya Bangun 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 sama ibunya Adik-adiknya juga Ikut bangun Waktu itu Kenapa Nak babak Kenapa Nak babak Pak Itu pak Ada pocong Pak ada pocong Ada pocong Katanya begitu Udah-udah Ibunya pun Ambilin air Ambilin air Ini ibunya Ngambil air Kesana Dikasih minum Udah mas babak Ini di Nak babak Diminum dulu Diminum Kata bapaknya Mas babak pun Minum Glep-glep-glep-glep Gimana ceritanya Tadi Udah tau pak Aku lagi tidur Pak sumpah Itu pocong Pak deket banget Sama aku Baunya itu wangi Baunya Gak kayak sampah Kata bapaknya Endah pak Ini kali ini Baunya wangi Dari tadi Aku mau tidur Aku juga udah Nyium Bau wangi Kayak gitu Dan Eh pas aku udah tidur Pas aku melek Ternyata di depanku Itu ada pocong Pak Mas Rudy Sama bapaknya Itu kayak Lirik-lirik Begini ya Akhirnya bapaknya Mas Rudy Yang ngomong Nak Baba Mohon maaf ya Bapak cerita sekarang Katanya Tadi Sebenarnya Kami Bapak sama Rudy Tudah Ngelihat Saat baru Balik dari Tempat sampah Sana Itu ada yang Ngikutin Kata si bapaknya Tadi Loh ngikutin Gimana pak Yang ngikutin Di belakangnya Makanya Itu Kenapa aku Nggak mau Ngeliatin Kamu Kenapa aku Nggak mau Tidur di kamar Itu Gara-gara Itu tadi Kamu tuh ada yang Ngikutin Di belakangmu tuh Ada pocong Kata si Mas Rudy Dari tadi tuh Begini-begini Terus Emang nggak kelihatan Full ya Tapi aku ngeliat Sampai aku Panggil bapak Pak itu pak Di bapak itu Beneran atau enggak Ternyata bapak itu Juga ngeliat Lah terus Gimana Kata mas bapaknya Sekarang dimana Sekarang dimana Sekarang masih ada Di belakangmu Kata si Mas Rudy Wah jangan becana Jangan becana Enggak Enggak Bapaknya Enggak Enggak Rudy becanda Rudy becanda Enggak 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 Disini Enggak Tau mungkin Udah pergi Kali ya Sebentar Cek dulu Di kamar Oh udah Pergi Kata bapaknya Mas Rudy Mas bapak pun Tenang gitu Udah pergi Tapi Rudy Temenin Aku tidur Disana Aku gak mau Aku gak mau Katanya Aku takut Malah mas Rudy Yang ketakutan Kesel Disitu mas bapaknya Tapi ternyata Semuanya itu Ada alasannya Nah malam itu Bapaknya mas Rudy Malah menyarankan Kan biasanya Umumnya Mohon maaf Ada insiden Bersin Sebentar Tadi Videonya dikat aja Apa namanya Biasanya orang tua Kan akan nyuruh istirahat Udah malam Nah Istirahat Atau gimana Ini malah Enggak Nyuruhnya tuh Udah mas bapak Nah bapak Gak usah tidur aja Malam ini Ditemenin sama kamu Ya Ruth ya Pak temenin juga Katanya Lah bapak Masa temenin Bapak udah tua Begini Ya apaku gak berani Oh yaudah Akhirnya apa Mereka bertiga pun Eh mereka berdua Mas Rudy sama bapaknya Nemenin mas bapak Sampai pagi Waktu itu Sekitar jam Tiga pagi Mereka tertidur Mas bapak itu Saking ngantuknya gitu ya Dia pun tertidur Mas bapak pun tidurnya Di ruang tengah Disana Nah ini Tau-tau Mas bapak itu Kebangun lagi Kebangun Duh Ini pada kemana sih Rudinya Nggak ada Bapaknya juga Nggak ada Ternyata mas rudi Ditengokin ke kamar sana Dia lagi berbaring Lagi tidur Disitu Ah semaku Ditinggal tidur Di ruang tengah Begini Mas bapak itu Nggak tahu gitu Dia kayak Secara nggak sadar Atau merupakan Sebuah kebiasaan Atau gimana Dia tuh bergerak Ke arah Kaca Sebenarnya cermin Kaca atau cermin itu Bagian dari lemari Lemari yang gede Kanan kiri Satunya itu ada kacanya Mas bapak itu Kesitu mau ngerapiin Rambut atau apa Nah saat dia Lagi ngerapiin Rambut itu Disitulah mas bapak itu Ngelihat Di belakangnya mas bapak itu Ada satu sosok pocong Dia tuh Nengok begini Ngelongok Langsung disitu Kejer lagi Si mas bapaknya Wah kata kasar itu Katanya keluar semua Waktu Wasulah Apalah Maaf ya Itu keluar semuanya Mas rudinya pun Kebangun lagi Mas rudinya Kebangun Bukannya Nenangin mas bapak Dia kebangun Malah pergi Dari kamarnya Keluar Manggil bapaknya Apa 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 Kedengeran sama mas bapak ya Mas bapaknya pun Keluar ke ruang tengah Sana ketembu Disitu Udah rud kalau Kayak gini Bak ayo Kali ini bapaknya Mas rudinya Lebih serius Bak ayo sekarang Kita ke belakang sana Tapi kamu jangan Pakai sendal Kamu jangan pakai sendal Kata bapaknya Begitu Oh ya 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 pak ya pak Mas bapak pun Ngikut dianterin Sama bapaknya Mas rudinya Tadi kesana Rud kamu Jagain rumah aja ya Katanya begitu Ya 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 pak Jalan berdua Bapaknya Mas Rudi Sama mas babak tadi Selama dalam perjalanan Bapaknya itu bener-bener Diem Gak ngomong apa-apa Waktu itu Udah biarin aja Katanya Mas babak pun ya Cuman diem aja Nunduk was-was Gitu kan Ini aku mau diapain Ini aku mau diapain Nah setelah itu Mereka tuh kali ini Bener-bener deket Sama sampah Jaraknya mungkin Sekitar setengah meter Dari Gundukan sampah Yang berguguran Waktu itu Bapaknya Mas Rudi Tiba-tiba Nengok Balik badan Ke arahnya Mas babak Mas babak Ditarik begini Dilemparin Ke sampah Mas babak Mau ngumpat Ini bapaknya Mas Rudi Cuman ngomong Pak kenapa Aku dilempar Pak kenapa Aku dilempar Katanya Mas babak Guling-guling Disana katanya Guling-guling Disana Maksudnya apa Gitu kan Ini konyol Kata si mas babak Pak Maksudnya gimana Udah kamu guling aja Guling-guling Gitu muter-muterin Badan bau Banget Waktu itu kan Wah badannya itu Udah gak ketolong lah Bener-bener Banyak lendir Kayak gitu Itu tuh bikin Mas babak itu Kalau keinget itu Suka katanya Sampai sekarang itu Sampai merinding gitu Dia tuh bener-bener Kayak tiduran Di sampah Yang kondisinya Ya seperti itu Ada basah-basahnya Sedikit Basah-basahnya itu Juga karena efek Pembusukan ya Setelah selesai Udah bangun 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 Kali ini tuh Manggilnya cuman Babak doang Udah gak manggil Nak babak gitu Manggilnya Bangun Cepat bangun Bangun Udah Ayo buruan lari Buruan lari Ayo lari Nah begitu lari Masuk ke kamar Disuruh masuk ke kamar mandi Langsung dimandiin Sama bapaknya Bapaknya tuh Kayak berdoa dulu Terus dimandiin Biar biur Biar biur Bapak ini Kamu lanjutin Mandi sendiri Katanya Iya pak Iya pak Mas babak tuh Bingung Gak ngerti Dia disuruh mandi Pake sabun Kerama segala macem Setelah bersih Oh iya Bapaknya Mas babak itu Nyuruh mas Rudy Ruth itu kasih anduk Katanya Diambilin Anduk Bak ini diketokkan Bak pintunya dibuka sedikit Anduknya dimasukin Kesana Nah setelah selesai mandi Duduklah mereka Ini udah menjelang pagi Waktu itu Mungkin sekitar jam 4 pagi Nah disitu Bapaknya Mas babak itu Ngomong Maaf ya Anak babak ya Tadi bapak kasar Seperti itu Oh iya pak Nggak apa-apa Tapi apa yang terjadi Sebenarnya Jadi gini Bapak juga Nggak terlalu tahu Dan hal ini Juga nggak sering terjadi Tapi memang Yang namanya tempat sampah Tempat kotor Kayak gitu kan Ya pasti Tempat kesukaan Mereka yang Nggak terlihat Biasanya Para bangsa jin Kayak gitu Memang Sukanya di tempat-tempat Yang kotor Karena disana Banyak makanan Mereka tersedia Disitu Nah kemarin mungkin Karena kamu lagi apes Karena kamu badannya lagi capek Atau gimana Kebetulan kamu itu Diikutin salah satunya Yang memujud Menjadi satu sosok pocong Dan itu masih nempel Tadi Saat seperti itu Nah bapak itu Tadi sore itu sempat Tadi sebelum Kita bangun ya Bapak itu sempat keluar Nanya-nanya sama tetangga Ya masalah kayak gitu Ternyata Obatnya itu katanya Begitu harus dilemparin Ke sampahnya Kayak dibalikin lagi Ke tempatnya Disitu Nah Setelah itu Ya bapak nyobain aja Gitu Tadi itu cuman iseng-iseng doang Suruh guling-guling-guling Gitu aja Maaf ya Kata bapaknya Oh iya pak Nggak apa-apa Gimana gatel atau Enggak Enggak sih pak Kan udah mandi tadi Udah pake sabun yang antibakteri Kata si Mas babanya Iya pinter-pinter Tapi itu ya Bapak minta maaf ya Memang caranya Kata Tetangga itu Seperti itu Nah malem itu Pagi itu Mas bapak pun gak tidur Sampai bener-bener pagi Nah pagi Harinya tuh beberapa warga Datang kesana Mas gimana mas Diikutin ya mas Ya katanya Tidak pak Ada apaan Orang kemarin Katanya Kayak gitu Orang tadi malam Juga saya denger Jedengan itu Teriak-teriak Dibawa kesana Ya beneran Guling-guling disitu ya mas Iya pak Gimana Gimana Wujudnya tuh apa Akhirnya ditanggap Wujudnya tuh Kayak pocong Begitu Mukanya gimana mas Mukanya Gak tau Gak ngebentuk gitu Cuman ada kayak Lendir-lendirnya Tapi baunya wangi Kata si mas babanya Ya masih untung Dikasih bau wangi Mungkin gini ya Nah mas baba itu Disitu ngambil kesimpulan Kalau mereka Mengeluarkan Bau yang gak sedap Apa bedanya Dengan sampah Baunya sampah Jadi gak keciri gitu Makanya si pocong itu Ngeluarin baunya Bau wanginya Makanya Aku kan jadi Ngerasa aku aneh Gini ya Nah mungkin seperti itu Ya udah itu aja Satu cerita dari mas baba Setelah itu Alhamdulillahnya Mas baba itu bertahan Sampai tiga hari Dan pulanglah Mas baba ke tempatnya Mas baba mengucapkan Banyak terima kasih Untuk mas Rudy Dan keluarganya Sedangkan dia tuh Punya pengalaman Tinggal di Daerah yang deket Sama pembuangan sampah Ternyata seperti itu Awalnya berat Lama-lama pun terbiasa Katanya begitu Ya sudah itu aja Satu cerita dari mas baba Semoga bisa menghibur Kawan-kawan semuanya Diambil yang positif Yang negatif Dibuang jauh-jauh Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Korra Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton